Intro Ya Allah Ya Allah, salingkan Ashanti, Ya Allah Jangan biarkan dia larat-larat emosinya Aku gak bisa hidup tanpa pelangi, Ya Allah Kenapa kamu menangis? Ayo ceritakan padaku, untuk apa kamu menangis? Ashanti akan benar-benar menikah dengan Yoga Terus kenapa? Kalau memang itu yang terbaik, aku akan berusaha ikhlas Aku tahu perasaan kamu yang sebenarnya, Aisyah Kamu pasti sedih, kan? Karena kamu masih mencintai Yoga, kan? Aku harus ketemu sama Ashanti, ya? Aku harus bicara sama dia Aisyah, aku mengerti yang kamu rasakan, tapi itu tidak boleh Itu berbahaya Raya, tapi aku gak bisa hidup tanpa pelangi, aku harus bicara sama dia Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ernie Ngapain kamu pakai datang ke sini? Kemarin kamu pergi gak pamit Sekarang datang lagi Kamu pikir rumah ini rumah kamu Oh, Aisyah? Oh, berani ya dia datang ke sini lagi? Hei Ernie Berani ya kamu datang ke sini? Loh Kok kamu bentak-bentak Ernie, Aisyah? Hah? Iya, Bu Indah Kemarin saya yang usir dia Dia itu mau mencuri perhiasan ibu Masa? Ernie Keterlaluan kamu tuh Enggak Saya gak pernah mencuri perhiasan Saya bukan pencuri Ernie Saya tahu kamu orang susah Saya juga orang susah Tapi saya gak suka mencuri Lebih-lebih mencuri sesuatu yang berharga Kamu sudah mencuri Reyhan dan ibu dari aku, Aisyah Aku benci sama kamu Kamu pencuri Ernie Sekarang juga kamu pergi dari rumah saya Saya paling gak suka deh Kalau ada orang di rumah saya Senang itu mencuri Ya Gak boleh begitu dosa Allah tuh marah Sekarang juga kamu pergi Pergi disini Si Ngapain sih kamu disini lagi ya? Tahu, ngapain sih? Kan tadi saya udah bilang Sekarang juga kamu pergi Udah saya gak perlu lagi Rumah saya udah rame Udah banyak orang Lagi pula pembantu saya udah sembuh tuh si Minah Udah sana pergi 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 Pencuri tuh gak pantas ada disini Pergi Jadi kamu tuh yang ngusir Iya, kok si dia Aduh Saya tuh sampe bingung Kok bisa si Ernie Medadak hilang Ternyata dia mencuri Aduh, makasih ya Kamu luar biasa Tumene baik Iya dong Karena kamu baik sayang Ayo masuk yuk Aisyah Kamu kenapa begitu? Aisyahanti, Reyhan Dia Dia berhasil membuat aku keluar dari rumah itu Dan dia menuduh aku Aku adalah pencuri di rumah itu Sekarang aku bener-bener bingung Gimana caranya aku bisa ketemu sama pelangi Aisyah Kamu gak boleh jadi lemah Kamu gak boleh terus-terusan menangis Kamu harus kuat di saat begini Kekuatanmu adalah kekuatan pelangi Aku sangat mengerti Aisyah Air mata seorang ibu untuk anaknya Tidak akan pernah mengering Tapi Reyhan Aku gak mau pisah sama pelangi Aku pengen terus ada di deket dia Aku mengerti Aisyah Aku tahu betul yang kau rasa Tapi tolong sadarlah Orang-orang yang datang dalam hidupmu Hanya menyakitimu Ya Irfan, Yoga, Indah Dan sekarang kembaranmu sendiri Tapi aku minta Kamu harus kuat Kamu harus bisa bangkit Aisyah Allah pasti akan memberikan jalan Paling gak walaupun sekarang Asanti Menguasai pelangi Tapi Seenggaknya Yoga itu adalah ayahnya pelangi kan Dia pasti akan menjaga pelangi Supaya gak disakiti Jadi sementara kamu disini Dan pelangi disana Kamu harus bisa kuat dan tabah Itu harus kamu lakukan untuk bisa mengambil pelangi Jadi intinya kamu harus kuat Tapi gimana caranya Reyhan Ajarin aku gimana caranya Supaya aku bisa jadi wanita yang kuat Ajarin aku Reyhan Aku yakin sekali Kamu pasti bisa Mintalah petunjuk pada Allah Supaya kamu diberi kekuatan Itu yang kamu butuhkan Aisyah Ibu Ibu minta maaf ya Gara-gara Ibu Kamu dan Asanti jadi salah paham Dan ibu udah mampu buruk ada Aku mohon sama ibu-ibu Jangan salahin diri ibu Aku yakin Allah udah bikin jalan keluar Untuk kita semua Dan mulai sekarang Aku akan menjadi lemah lagi Dan ini semua aku lakukan Untuk pelangi Rehan Mama mau bicara sama kamu Iya ma Kenapa Coba kamu lupakan Aisyah Belajar untuk mencintai Ashanti Karena dengan hal seperti itulah Ashanti bisa melunak Ma Nggak bisa begitu juga ma Rehan pasti nggak bisa cinta sama Ashanti Dan Ashanti pasti akan menderita Rehan cinta pada Aisyah Dan Yang namanya cinta nggak bisa dipaksain begitu Tapi itu kan artinya Aisyah yang menjadi korban disini Aku nggak akan biarkan Aisyah menderita Aku juga nggak tahu mesti gimana ma Tapi yang jelas sekarang Kita hanya berusaha Mari sini Aisyah Sini 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 Kamu jangan sungkan Aisyah Hari ini aku bukan hanya membuatmu jadi modern Tapi juga menjadi wanita Wanita karir yang sebenarnya Maksud kamu? Maksudku yang sebenarnya Kamu akan mendapat tugas Bukan hanya membantu para perawat itu Tapi juga akan mengurus manajerial rumah sakit ini Pokoknya semua Ya aku ingin Kamu pun mengetahui seluruh urusan manajerial rumah sakit Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Maafkan aku Aisyah Menurutku Kamu ini kurang modern Coba kamu perhatikan sekitar sini Rumah sakit kita sangat modern Sedangkan kamu kurang modern Kita harus mengubahnya Itu sangat penting Tapi Itu biar aku atasnya Sebentar ya Halo Tari Ya tolong kamu ke sini Ya tolong cepat Sebentar ya Aisyah Oke Tari Begini Aku sedang butuh bantuanmu Sebenarnya aku ingin kamu Untuk membantu mengubah dia Menjadi lebih modern Dan aku mau kamu mengantar dia ke putih Yang terbaik di sini Ngerti ya? Baik Pak Aisyah ikut dia Baik Thank you Tari Sampai nanti ya Terima kasih Pak Rehan Ya Oh Itu Aisyah Parehan Iya ya Sudah bagus Dia Sudah sesuai dengan Dengan perusahaan kita Bagus sekali Apa ya Begini Tolong kamu bantu dia Untuk bisa mengenal Seluruh Ya seluruh Unit bisnis yang ada di sini Sesuai dengan fungsinya Baik Pak Kalau begitu saya permisi Ya oke Yap Bu Aisyah Ruangan ini adalah ruangan kerja ibu nanti Silahkan duduk Makasih ya Baiklah Kalau begitu saya akan tunjukkan Tentang regulasi perusahaan Terima kasih Oh Sekarang udah enak ya Hidupnya kamu Heran ya Kayaknya Kamu emang ada Affair ya Sama Pak Rehan Maksud Bani apa ya Aduh Aisyah Kamu tuh jangan pura-pura Sok polos deh Pura-pura gak ngerti Kalau gak ada affair Buat apa Pak Rehan Kasih jabatan itu Buat kamu Asal kamu tau ya Saya itu lebih lama kerja di sini Jadi harusnya jabatan ini tuh Saya yang dapetin Maaf Mbak Ani sebelumnya Tapi Seseorang menempatkan Seseorang di Suatu pekerjaan itu Karena merasa Mereka itu pantas Bila pekerjaan itu Bukan lama atau enggaknya Mereka bekerja di sini Assalamualaikum 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 Ibu Mas Santi Ada yang mau ibu bicarakan sama kamu nak Ibu Jangan di sini Di luar sana Halo Kenapa pada diem aja Hei Aisyah Bawa ibu kamu keluar Cepetan bawa Nanti yang ada lantai rumah saya jadi kotor Cepet bawa Atau saya suruh orang ya Untuk tarik ibu kamu Supaya keluar Aisyah Aisyah Eh kamu Aduh Aduh Suhafirlah lancu Aduh Aisyah Angkat saya Cepetan Aduh Ibu jatah sendiri kan Meniri aja sendiri Hah Nah Tunggu nak Eh Jangan masuk Eh Bulan Aisyah Arahnya salah Keluar Jangan masuk rumah saya Aduh Kalau udah tua begini Meng rentah bener di tulang Aduh Au 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 Ei Hei Mas Santi Ibu udah denger Kalau pernikahan kamu sama Yoga akan dimajukan Kamu harus batalkan ini semua Ini gak boleh terjadi Kamu itu bukan Aisyah Kenapa? Kenapa aku gak boleh menikah sama Yoga? Ibu itu bener-bener ya? Ibu cuma mikirin kebahagiaannya Aisyah Gak mikirin kan kebahagiaan aku Bukan seperti itu Ma Justru ibu gak mau ngeliat kamu itu menderita Keluarganya Yoga itu jahat Dia bisa melakukan apa aja buat kamu Enggak Enggak ada yang bisa merubah keputusan aku Setuju gak setuju Aku akan tetap menikah dengan Yoga Kalau kamu gak mau membatalkannya Biar ibu yang melakukan Ibu akan bilang sama Bu Indah dan Yuga Untuk membatalkan pernikahan kamu Silahkan Silahkan kalau ibu bisa Aduh mimpi apa sih hari ini nih Aku sakit banget Bu Indah Saya gak setuju Yoga menikah dengan Aisyah lagi Saya minta pernikahan itu dibatalkan segera Gak usah disuruh Saya memang juga tidak setuju dengan pernikahan itu Udah tau anak saya udah punya istri Anak kamu tuh Ngeganggu mulu Ngegoda mulu Gara-gara kelakoran anak kamu Genit Akhirnya Yuga mempercepat tanggal pernikahannya Gak tau diri banget Udah diceraiin Tetap aja balik lagi sama anak saya Memangnya gak ada di dunia ini laki-laki lain Kenapa mesti sama anak saya terus Karena harta saya Pasti begitu Pakai bawa-bawa pelangi Buat jadi senjata Supaya anak saya luluh lagi Pada asar miskin ya miskin aja Cukup Cukup menghina anak saya Anak saya gak seperti yang ibu tuduhnya Seharusnya ibu mengajarkan anak ibu Untuk tidak mendekati anak saya Sampai sekarang Anak ibu selalu menjadi bayang-bayangan anak saya Tau kenapa? Karena anak kamu itu Ngegoda anak saya Udah jelas kan tadi saya bilang Anak saya udah ada istrinya Ngapain nempel-nempel sama laki-laki yang udah ada istrinya Buat apa coba? Diajarin dong anaknya Jangan begitu Keluar deh keluar Emosi nih Nanti darat ini Keluar Jatuh kan Makanya disuruh pergi itu cepetan Pergi Dasar wanita jahat Bisa cuma menghina orang seperti saya Ingat Harta itu cuma titipan Allah Kalau Allah udah berkandang Harta ibu bisa agis dalam semalam Kenapa ngedoainin seperti itu sih? Ih Jebelin banget deh Keluar 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 Yuga Ibu mohon sama kamu Tolong kamu batalkan pernikahan kamu dengan Aisyah Pernikahan itu gak boleh sampai terjadi Ibu mohon Tapi kenapa bu? Aku gak mungkin bilang ke Yuga Kalau Aisyah itu kembar Bu? Ibu Ibu cuma gak mau Aisyah itu menderita seperti dulu Ibu Aku mohon bu Jangan larang aku untuk menikah sama Mas Yuga Aku tuh bener-bener cinta sama Mas Yuga Aku gak bisa jauh dari dia Lagi-lagi sekarang kita punya pelangi Aku mohon ibu restri aku ya Aku sangat mencintai dia bu Sampai kapanpun Ibu gak akan meresui pernikahan kali Kamu ingin Pernikahan tanpa resul seorang ibu Itu akan membawa malapet aku Kamu harus ingat itu Bu Aku mohon ibu jangan seperti itu Aku sangat mencintai Mas Yuga bu Gak ada lagi yang bisa Batalin rencana aku menikah dengan Yuga Ibu Ibu Aisyah Ibu minta maaf Ibu gak bisa mencegah Asante untuk tidak menikah sama Yuga Dia tetap akan menikah walaupun tanpa restu ibu Sepertinya Asante gak nganggep ibu ini ada ibunya Udah ibu tenang aja ya Ibu itu gak boleh nangis Ibu harus tenang Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa Semoga suatu saat nanti Pintu hati Asante bisa terbuka untuk kita Ya Allah Ibu senang banget Kamu sekarang ini udah lebih kuat dan lebih tabah Raihan yang ajarin aku Raihan bilang Aku harus jadi wanita yang kuat Raihan gue senang banget Kita akhirnya bisa lebih baik menghubungannya Dan untuk ini juga saya mau ngajak kamu Makan di rumah saya Kok bisa kamu juga tolong bawa ibu kamu Karena buat saya Klien saya adalah keluarga saya Oke undangan kamu saya terima Dan semoga bisnis ini menguntungkan Ini kesempatan aku ketemu Asante Dan sekaligus mencari tahu bagaimana keadaan pelangi Iya Loh, Loh, Loh Sah, kamu ini kenapa toh? Hah? Budaya pakai parfum baru ya Baunya enak banget deh Nyengat, bikin aku pusing Jadi, jadi enak Budaya Loh, wuih Ini parfum dari dulu sampai sekarang Budaya pakai ini Parfum melati Gak pernah ganti lho Hah? Jangan, jangan Budaya tahu Jangan, jangan kamu hamil ya, Sah Iya, pasti kamu hamil, Liki Ya, Tau, mohon-mohon Ya, hamil Iya Aku hamil? Mana mungkin Yoga kan udah lama banget gak nyentuh aku Eh, tapi kan aku udah telat satu bulan lebih Jangan, jangan Gak, 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 gak Ini gak boleh terjadi Aku gak mau hamil anaknya Hendra Sah, pasti kamu hamil Dulu kan Budaya udah kasih tahu Minum jamu ini, jamu ini Sekarang sudah Top chair, kamu hamil Eh, loh Ini harus dikasih tahu loh sama yang lain Ini berita penting banget Eh, jangan dulu Budaya Hah? Jangan kesenangan dulu Siapa tahu Sasha sebenarnya gak hamil Siapa tahu cuma masuk angin Walau, gak bisa kan Bisa di cek Ya, pokoknya semua harus tahu Ayo, ayo kita cek dulu Ayo, ayo dulu Jangan deket-deket mau ngamil Iya, iya Mudah-mudahan aku hamil Mudah-mudahan aku hamil Aku hamil Gak, gak, gak Ini gak mungkin Aku gak mungkin hamil Sa Iya, hasil lu, Sa Apa? Yuga gak boleh tahu soal ini Kalau sampai Yuga tahu semuanya bisa kacau Kasah Pasti Gue hamil, toh Iya, iya Hamil Enggak Budaya Hasilnya negatif Bener kan yang Sasha bilang Sasha cuma masuk angin, Budaya Oh, Allah Lu tak pikir Kamu hamil, Sa Aduh, aku kecewa banget Aduh, aku harus gimana sekarang? Aku gak mau hamil anak Kendra Enggak, gak, gak Ini gak boleh terjadi Ma Iya, sayang Kamu kenapa aku gerisah gitu? Sah Kamu kenapa, Sah? Ma Aku hamil, Ma Apa? Sebentar, sebentar Mungkin Mama salah Salah denger Coba-coba kamu ulangi lagi Kau bilang apa barusan? Kau hamil Serius ya kamu hamil? Alhamdulillahirrobilalamin Bagus ya Ini bener-bener berita bagus Ini artinya Semua harta yoga Akan jatuh ke tangan anak kamu Dan pelangi akan menggigit jari Dia gak akan dapat apapun dari yoga Ma Ya, Sayang Ini bukan anaknya yoga, Ma Apa? Bukan anaknya yoga Maksud kamu apa? Ma Aku udah lama banget gak disentuh sama yoga Ya terus ini anaknya siapa? Shhh Ini anaknya yoga Shhh 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 Kamu ulangi keterlaluan Kenapa lagi-lagi gak mau lakukan ini, Shhh? Kamu gak kapok-kapoknya Berhubungan sama Hah? Semua laki-laki gak berguna kayak dia Ma Maafin aku, Mama Tolong jangan marah-marah sama aku Aku dipaksa sama Heather dan aku gak bisa ngelakuin apa-apa, Ma Ma Aku mohon tolong jangan marah sama aku Aku udah bingung, aku gak tau harus ngelakuin apa sekarang, Ma Kita harus cari cara Semua orang di dalam rumah ini Harus mengira Kalau anak dalam kandungan kamu itu adalah anak yoga Bukan anaknya Hendra Shhh Gimana cara kita bisa ngelakuin itu, Ma Kamu tenang aja Semuanya Mama yang akan atur Yang paling penting Semua orang di dalam rumah ini tidak boleh tahu Kalau sekarang kamu sudah mengadu Kamu ngerti, Kam Ya, Ma Udah Sekarang kamu goseng nangis lagi Nanti yang ada Semua jadi tahu kalau kamu lagi hamil Kamu lihat Bikin pusing aja Selalu bikin bersama Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru pulang juga Iya, Ma Nanti ada klien baru aku datang Dia mau ikut makan malam bareng kita Oke, kalau gitu Mama akan pesen catering ya Ya udah, kalau gitu aku mau di dulu, Nek Siapa ya, Ma? Enggak tahu siapa yang mau datang Kelamaan ya Siapa sih sebenarnya kliennya? Mama udah lapar nih Iya, Ma Aku juga penasaran banget sih Kenapa ya gue sampai segininya ya? Asi uangnya penting, Bunda Iya, Toh Kenalin ini klien saya namanya Reha Hai Halo Hai Oke, silahkan duduk Reha Reha jadi kliennya Yoga Enggak Ini semua gak bener Kenapa Yoga malah kerja sama-sama Reha Harusnya kan dihancurin perusahaan Reha Ini pasti langkah Reha untuk halangi rencana aku Ih Aku gak akan tinggal diam Aku gak akan biarin Reha menghalangi semua rencanaku Mas Kamu banyakin makan sayur ya Soalnya kan kamu sekarang sering lembur Jadi kamu harus butuh sayuran Oh iya Oh iya Oke, mampu makan ya Makasih ya Iya Aku gak cuma akan pamer kemesraan sama yoga Aku juga akan bikin Rayhan panas Mendengar kisah manis yoga dan papanya Biar Rayhan jadi kepancing sama emosinya Mas Kamu itu Memang pekerja keras ya Turunan dari papa kamu Bali Terima kasih 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 Terima kasih